selamat menikmati Hai everyone Seperti yang kita ketahui, dunia ini ada banyak spesies hewan baik yang terbilang buas hingga beberapa hewan yang biasanya dijadikan peliharaan Tak sedikit pula, momen hewan yang mendadak muncul dan menggemparkan media sosial Nah, berikut ini adalah momen hewan menggemparkan 2021 Ular Raksasa Kalimantan Ular super besar kembali dijumpai masyarakat Tak ingin habitatnya diganggu, ular itu sempat menggertak dengan menyodorkan kepala Ular tersebut dijumpai warga sedang diam di tepi sungai Dilansir dari laman Instagram akun admajeliskopi08 Peristiwa penemuan ular raksasa tersebut terjadi di sungai Bawang, Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Dalam video yang diunggah, sejumlah warga menemukan ular besar tengah berdiam diri di tepi sungai Ukurannya yang sangat besar, sontak mencuri perhatian Sebagian besar tubuh ular berada di dalam sungai, sehingga hanya tampak sebagian Dengan menggunakan perahu, warga yang menemukan ular yang berdiam diri itu Mencoba mencoleknya dengan menggunakan bambu Warga menyebut ular itu baru saja selesai menyantap manusia atau babi Tak ingin ketenangannya diusik, ular besar itu menyodorkan kepalanya ke arah si perekam video Lalu berdiam diri lagi Saat kepala ular didorong dengan kayu, ia kembali mencoba menyerang dengan menggunakan kepalanya Untungnya, serangan itu tak mengenai warga Tak ayal, video pendek penampakan ular di sungai Bawang, Kalimantan itu sontak dibanjiri komentar warganya Banyak yang merasa prihatin dengan kondisi hutan yang selama ini jadi rumah bagi para binatang liar Perlahan, mulai terkikis perkembangan zaman Puluhan ton ikan meregang nyawa Warga di Jawa Barat digegarkan dengan fenomena puluhan ton ikan di waduk cirata dan jati luhur Tak bernyawa dalam beberapa hari terakhir Kepala UPTD Perikanan Perairan Umum di Sekanak, Purwakarta menjelaskan pada 19 Oktober Lebih dari 10 ton ikan tak bernyawa di waduk cirata yang masuk wilayah Kabupaten Purwakarta Tak bernyawa masal ikan-ikan di waduk cirata disebabkan hujan dan angin kencang Yang melanda wilayah itu pada Senin 18 Oktober 2021 Sementara di waduk jati luhur yang berada di wilayah Pasir Kadongdong, Ubruk, Desa Cibinong, Kecamatan Jati Luhur Ikan tak bernyawa terjadi pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 Hujan dan angin kencang mengakibatkan luapan air dari sungai Cilalawi Membawa partikel organik ke wilayah tersebut Sehingga ikan stres dan kekurangan oksigen Sehingga menyebabkan banyak ikan meregang nyawa Jika hujan terus terjadi Bosar kemungkinan fenomena ikan tak bernyawa masal di waduk cirata dan jati luhur Masih akan terjadi Kepala UPTD menghimbau para petani Agar tidak terlalu banyak menebar benih Ketika masuk musim penghujan Evakuasi Buaya Peliharaan Dua ekor buaya sepanjang 2 meter Dievakuasi di Jalan Hutan Panjang 3 RT3 RW5 Kelurahan Hutan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat Pada Kamis 21 Oktober 2021 Kelurah Hutan Panjang Amadeo mengatakan Dua ekor buaya tersebut merupakan peliharaan salah satu warganya Amadeo mengatakan Selama ini buaya tersebut dipelihara Di lantai dua rumah di kawasan pemukiman padat penduduk Lantaran memelihara hewan yang tidak lazim tersebut Amadeo mengatakan Warga setempat melaporkan hewan tersebut kekelurahan Amadeo mengatakan Pemilik buaya tersebut Sempat menangis Saat proses evakuasi Ular Raksasa Dominika Seekor ular raksasa yang besarnya hampir menyambai alat berat yang mengangkatnya Ditemukan di hutan Dominika ke pulauan Karibia Diberitakan New York Post pada Kamis 21 Oktober 2021 Ular raksasa itu tampaknya ditemukan oleh para pekerja Yang sedang membuka lahan di hutan hujan Dominika Ular raksasa yang panjangnya setidaknya 3 meter ini Masih hidup saat diangkat alat berat Dominika terkenal sebagai wilayah dengan julukan pulau alam Berkat jajaran satwa liarnya Salah satu spesies ular asli pulau itu adalah Ular buah yang dapat tumbuh hingga 4 meter Nah itulah tadi momen hewan menggembarkan 2021 Gimana menurut kalian Jangan lupa berkomentar di bawah ya